Kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, Saudari Gia, Susi, Dirianto, dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Perdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung ibu Putri Candrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan ibu Putri Candrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan ibu Putri Candrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, oh ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya. Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres, bantu-bantu susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan bapak dan ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat ibu Putri Candrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam, lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan ibu Putri Candrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan ibu Putri Candrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa ibu Putri Candrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdisambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 07.00 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdisambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum penas yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani.